Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Ayo menanam pohon kelapa Selamat berjumpa kembali Pemirsa channel Palas Welewele Dimana saya berada Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan anda semuanya Saya doakan anda semuanya Selalu diberikan limpan kesehatan Limpan rezeki serta limpan ilmu yang banyak dan barokah Amin Pemirsa channel Palas Welewele Dimana saya berada Kali ini saya akan berbagi dengan anda semuanya Bagaimana cara untuk menangkal serangan dari penyakit busuk-bucuk Nah sebelum saya melanjutkan konten ini Jangan lupa pemirsa bantu subscribe channel Palas Welewele Like dan share Sehingga saya bisa terus mengembangkan channel ini Dan channel ini berguna bagi orang banyak Terima kasih pemirsa semuanya Baiklah pemirsa semuanya Ada pun yang dinamakan penyakit busuk-bucuk adalah Dia ulat yang menyerang pada pucuknya Pucuk kelapa ini Dia akan masuk melalui selah-selah Ini kelapa Bisa kita dekatkan ke sini Jadi Masuk melalui selah-selah ini Ulat-ulatnya Sehingga menyerang pupus yang ada di dalam Nah Dengan menyerang pupus yang ada di dalam Daun yang di luar ini tampak biasa-biasa saja Awal-awalnya Tetapi dia akan Busuk dari dalam Nah inilah yang terkadang Para petani kelapa Tidak tahu awal serangannya Karena dia masuk dari Pelepah-pelepah sini Tidak ada tanda-tanda awal Adanya serangan busuk-bucuk Tahu-tahu sudah kering Pupusnya yang paling dalam ini Padahal sudah ada serangan dari dalam Nah Ini Jika terlambat Mata akibatnya akan fatal Ketika pupusnya sudah mati dari dalam Walaupun diobati Kelapa ini akan tetap mati Nah Pemirsa semuanya Selain untuk menangkal busuk-bucuk Pada konten ini Saya akan berbagi dengan Anda semuanya Juga Bagaimana cara mengantisipasi Serangan dari ulat-ulat daun Juga termasuk serangan dari pumbang tanduk Antisipasi awal Atau Supaya kita pencegahan Pencegahan dari serangan Serangan hama ulat Nah Jadi pemirsa Caranya Adalah Kita menggunakan Furadan Furadan Ini Yang saya pakai ini Furadan 3GR Bobotnya 2kg Nah Untuk satu pohon Yang besarnya seperti ini Ini masih umur 4 bulan Pemirsa Cukup kita berikan Sekitar 100 gram saja Atau 1 on Satu on Untuk per batang Pemberiannya dimana Di pangkal sini saja Di bawah Kelihatan kan Kelihatan Di pangkal batang ini Kita Galis saja Pemirsa ya Di pinggir batangnya sini Bisa di dekatkan sini Pangkalnya sini Kita sudah Kasih lubang Lalu kita Taburkan Ke Kuradan ini Kita kasih Sekitar 1 on Atau bisa Di sekelilingan juga Ini Untuk Apa namanya Antisipasi Pencegahan Dari Serangan Kumbang Bisa juga Setengah on Juga bisa Secara berkala Kita bisa memberikan Furadan ini Apa namanya Kepada Pondu Kelapa Juga Bisa Bareng dengan Ketika waktu Pemepukan Supaya Pemirsa semuanya Tidak lupa Per 6 bulan Sekali Bisa Diberikan ini Untuk antisipasi Serangan Serangga Nah setelah kita Berikan seperti ini Nah Kita tutup Jadi Pemberiannya bisa 6 bulan Sekali juga bisa Untuk pencegahan Pemirsa semuanya Sehingga Kelapa yang kita Tanam ini Bisa Tumbuh Dan subur Nah Setelah seperti ini Bisa Kita lanjutkan Dengan penyiraman Atau kalau musim hujan Ya Biarkan dengan Musim hujan Itulah tadi Pemirsa channel Pak Aswaleweleh Dimana saya Tidak berada Bagaimana Cara Menangkal Dari serangan Busuk-bucuk Dan Serangan Ulat daun Kelapa Dan kumbang Kelapa Terima kasih Atas segala Perhatian Mohon maaf Atas segala Kekurangan Yang ada Di channel ini Silahkan Berikan komentar Di kolom komentar Jayalah petani kelapa Indonesia Bangkitlah Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat menikmati